jadi berada di bawah jubatan ini aksesnya teman-teman nah apakah dulunya disini merupakan sebuah istana kerajaan karena berdekatan dengan wilayah terowulan dan di salah satu batu andesi tersebut ada sebuah relief hanya sekali jumlahnya batu andesinya berbagai macam variasi bentuk ukuran dan motif ya dan lokasi ini memang sudah lama dianggap warga itu tempat yang sangat ringgit ya nah ini apa? ada pusaka teman-teman apakah ini gelati di masa kerajaan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya, salam sejarah, rahayu, rahayu, rahayu di kesempatan kali ini saya akan menelusuri sebuah jejak peninggalan peradaban pada masa kerajaan Hindu-Buddha yang terletak di desa Betek Barat kecamatan Mojoakung, Kabupaten Jombang dan lokasinya ini berada di sebuah pantaran sungai ya dan kita harus menuruni sungai ini dan dulunya peninggalan tersebut ditemukan saat banjir bandang jadi sangat menggemparkan warga dan heboh dan coba kita akan menuruni lokasi sungai ini ya seperti apa keadaannya sekarang nah jadi kita seperti ini perjuangannya harus menuruni sungai nah lumayan ekstrim ya teman-teman sangat curam sekali ini butuh perjuangan yang sangat luar biasa jadi berada di bawah jubatan ini aksesnya teman-teman kurang lebih ini 20 meter ya dan struktur tersebut berada di depan sana sayangnya ini banyak sekali sampah ya yang sampai menutupi lokasi struktur ini nah apakah dulunya disini merupakan sebuah istana kerajaan karena berdekatan dengan wilayah Terowulan yang dianggap sebagai ibu kota kerajaan Majapahit nah di depan situ ada sebuah batu andesit yang diduga pada saat ditemukan diteliti batu tersebut merupakan bagian dari komponen percandian atau bangunan suci di masa kerajaan Hindu Buddha dan di salah satu batu andesit tersebut ada sebuah relief ya yang terukir seperti itu yang sudah tertutupi sampah dan semak-semak belukar karena lokasinya sendiri berada di sungai yang warga itu masih membuang sampah-sampah itu di lokasi ini jadi seperti ini sangat miris ya banyak sampah di lokasi ini dan lokasinya itu berada di bawah bambu pohon bambu hingga sampah-sampah itu tersangkut di bambu-bambu sini ya teman-teman nah ini salah satu ukiran relief sayangnya ada yang sudah rompal ya di bagian bawahnya samping karena terkena derasnya aliran sungai di lokasi ini ya teman-teman jadi ini batu balo andesitnya juga sangat besar sekali dan juga masih ada yang menempel di bawah pohon bambu itu ya masih banyak terjejer dan ada juga batu bata ya yang ukurannya tebal dan besar jadi banyak sekali yang masih tersangkut di beberapa tempat di lokasi area lokasi ini ya teman-teman nah dan lokasi ini memang sudah lama di anggap warga itu tempat yang sangat wingit ya di sebuah kebun di atas sana jadi itu dianggap tempat balewerti atau kalau orang sini itu mengibaratkan lokasi terasnya atau tempat untuk berkumpul para resi di masa Majapahit ya dan lokasinya itu ada di sini dan akhirnya beberapa selang berikutnya ditemukan oleh masyarakat itu struktur batu andesit ya yang berelif yang jumlahnya banyak sekali dan di sini juga kita jumpai batu-bata kuno yang menempel dan sudah tidak beraturan ya nah mari kita lihat sepertinya di depan sana teman-teman ada sebuah batu andesit juga berarti tersebar lokasinya itu nah batu sebesar ini bisa tercecar di beberapa bagian artinya sungai ini saat musim-musim hujan itu sangat beras sekali ya hingga batu-batu andesit yang diduga komponen dari percantian ini berserakan di mana-mana nah seperti ini ini ada batu bata dan juga batu andesit ya teman-teman nah seperti ini batu andesit seperti yang di sana tadi bagian dari komponen percantian ya mungkin dan ini juga ada banyak batu bata kuno ya teman-teman bisa kita lihat di depan di sini sudah tidak utuh namun ini bisa menandakan bahwa lokasi ini ada sebuah peradaban besar mungkin bangunan suci atau percantian ya nah ini apa ada pusaka teman-teman apakah ini gelati di masa kerajaan ya nah seperti ini ya menemukan pusaka kita nah ini ya bisa dilihat ada batu andesit dan batu candi ya teman-teman batu andesit dan batu batak kuno maksudnya jadi ukurannya sangat besar sekali teman-teman bercecer dimana-mana nah sebelum adanya sungai ini apakah di sini lokasi candi ya dulunya atau memang pemukiman yang dianggap masyarakat itu sebuah tempat berkumpulnya pararsi ya jadi seperti ini terjecer dimana-mana ya ini nah ini ya jadi saat ini kondisi sungainya kering jadi kita bisa melihat sampai sini ya kalau bisa kita lihat terjecer dimana-mana bisa jadi di kubangan air itu juga ada teman-teman batu andesit nah seperti ini juga ada dan ini juga coba kita kembali ke sana teman-teman melihat jadi banyak sekali jumlahnya batu andesitnya berbagai macam variasi bentuk bentuk ukuran dan motif tertimbun di sebuah aliran sungai nah ini ada yang menempel nah ini batu besar sekali oh ini kayu teman-teman ternyata dan di bawahnya dan di bawahnya ini batu andesit nah seperti ini ya nah disini juga menemukan pusaka saya wow bahaya ini kena ini buat nusuk langsung mati pusaka orang jaman dulu oke ini ya banyak yang terpendam teman-teman oke mungkin seperti itu saja untuk penelusuran kali ini semoga bermanfaat saya akhiri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya salam sejarah rahayu 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 selamat menikmati